Sementara itu memirsa KPU Kabupaten Brebes resmi menerima pendaftaran bakal calon bupati dan calon wakil bupati untuk pilkada 2024 pada selasa sore. Namun di hari pertama pendaftaran dibuka, masih nihil pendaftar. Untuk menerima dan menyambut para pendaftar ini, KPU Kabupaten Brebes telah menyiapkan karpet merah. Inilah suasana hari pertama pendaftaran calon bupati dan wakil bupati di kantor KPU Kabupaten Brebes pada selasa sore kemarin. Berbagai persiapan telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Brebes untuk mendukung tahapan pendaftaran tersebut. Selain tenda dan podium, serta kursi para pendukung yang ikut mengantar pasangan calon. Untuk menyambut para kontestan pilkada 2024, KPU Brebes juga menyiapkan karpet merah yang dipasang sepanjang pintu masuk hingga ke ruangan penerimaan berkas. Ketua KPU Kabupaten Brebes yakni Manja Lestari Damanik mengatakan, Sesuai dengan jadwal, pendaftaran akan dibuka mulai selasa 27 Agustus hingga Kamis 29 Agustus 2024. Ada pun teknis waktunya, untuk hari pertama dan kedua pendaftaran mulai pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Khusus di hari terakhir, pendaftaran dimulai pukul 8 hingga pukul 23 lebih 59 waktu Indonesia Barat. Bagi pasangan calon yang akan mendaftar, harus memberitahukan rencana pendaftarannya kurang lebih pada Hamin 1. Belum, hari ini belum ada ya, belum ada pemberitahuan ke kita. Karena memang OP-nya, sebelum pendaftaran, satu hari sebelumnya, harusnya sudah ada memberitahukan kepada kita. Nah, untuk jam ini belum ada yang memberitahukan kepada kita. Dan ini kita juga masih menurut. Pada saat belum melakukan pendapatan di pukulnya, apakah sudah ada sosialisasi kepada mereka? Sudah, kita sudah memberikan sosialisasi dan kemarin juga kita sudah mengadakan trakpor persiapan dengan stakeholder dan juga peserta pemimpin. Untuk jumlah pengantar cabup dan cawabup yang akan mendaftar, ada pembatasan. Bagi pengantar yang bisa sampai gerbang kantor KPU Brebes, jumlahnya dibatasi yakni hanya 100 orang. Sedangkan yang masuk ke kantor KPU jumlahnya hanya 15 orang yang diterapkan demi keamanan dan kelancaran proses pendaftaran. Agus Supramono, Semarang TV